Terminal Internasional? Internasional. Internasional Airpods? Amun, mesni-mesni terminal. Oh. Two. Two, oh. I did one. One. Terminal One. One, one. One, two-dabur, zaqadit. Oh, yes. Terminal One. Terminal One. I have to get off at Terminal One, mister. Oke. Saya mau masuk ke Terminal 1. Terminal Internasional? Oh. Jam 18. 5.09, tapi masih kelihatan sore. Masih panas dan terang-terang lagi. Wow. Wow. Masih panas dan terang-terang lagi. 5.09, tapi masih panas. Jam 7 malam, tapi masih panas. Panas dan terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Domiria Alpatsino. Sekarang berjalan kaki sekitar 50 meter menuju pintu masuk, guys. Ikuti perjalanan saya, guys. Bandara udara Nur Sultan Nazarbayev ini, guys, didirikan pada tahun 1931 dan tahun 2005 mengalami rekonstruksi besar-besaran, sehingga menjadi bandara udara yang memenuhi standar internasional. Bandara internasional ini menangani 900 ribu penumpang dan 2.587 metrik ton kargo pada tahun 2006. Selama tahun 2007, lalu lintas penerbangan meningkat 40 persen menjadi 1,1 juta penumpang. Oh, ya, guys. Bandara udara internasional Nur Sultan Nazarbayev ini, guys, adalah bandara udara internasional yang terletak 16,7 kilometer di sebelah tenggara ibu kota Kasastan. Bandara internasional ini, guys, awalnya bernama Bandara Internasional Astana. Dan kemudian berganti nama menjadi Bandara Internasional Nur Sultan Nazarbayev. Untuk menghormati Presiden Nur Sultan Nazarbayev, Presiden Kasastan pertama. Perubahan nama tersebut menyusul renovasi besar-besaran yang menghasilkan peningkatan kapasitas di Bandara Ibu Kota dan Terminal Baru ini, guys. Perdana Menteri Kasastan Bagitsan Sekintayev mencatat bahwa gagasan untuk mengganti nama Bandara menjadi Nazarbayev yang dilaksanakan berdasarkan resolusi pemerintah diusulkan 8 tahun lalu, guys, oleh wakil Senat Darhan Kalitayev yang merupakan wakil ketua pertama Parti Nur Otan Nazarbayev pada saat itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!